Ada 5 siksaan bagi kaum perempuan di neraka itu karena apa ya? Penjelasannya seperti ini Ada 5 siksaan kaum wanita di neraka Yang diceritakan oleh Rasulullah SAW pada anaknya Siti Fatimah Pertama, wanita yang ditarik rambutnya sampai tercecer otaknya Untuk kaum wanita yang sampai mati tidak menutup auratnya Kedua adalah wanita yang digantung payudaranya Karena suka mengumbar-umbar tubuhnya Untuk dilihat kaum laki-laki yang bukan muhrimnya Tiga, wanita yang memakan daging-dagingnya sendiri Untuk wanita yang suka berhias mempercantik dirinya Agar terlihat laki-laki yang lain Bukan untuk dilihat oleh muhrimnya atau suaminya Dan bukan untuk menyenangkan suaminya Empat, wanita yang kemaluannya dimasukkan kalajengki Yang sangat berbahaya memakan dan menggerogoti semua isi perutnya Hingga keluar dari dugurnya Bagi wanita yang tidak bisa menjaga kemaluannya Lima, wanita yang membongkar isi perutnya sendiri Lalu memakannya Bagi wanita yang suka membongkar aib suaminya Istri yang suka menjelekan keburukan dan kejelekan suaminya terhadap orang lain Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tidak terpengaruh